Assalamualaikum guys, saat ini aku sedang berada di depan kasir Bruder Cokro numpuk dus-dus yang sedang ditunggu pembelinya dan di belakang antri yang panjang Bruder Cokro ini sangat terkenal dan diburu para pencari oleh-oleh yang berkunjung ke kota Madiun mumpung aku lagi libur di kota Madiun, yuk kita lihat-lihat seperti apa suasana di Bruder Cokro ini adalah toko Bruder Cokro yang baru di jalan Hayamuru karena aslinya nama Cokro diambil dari nama jalan tempat Bruder Cokro ini dijual yaitu jalan Cokro Aminoto dan kini dengan namanya yang sama Bruder Cokro sudah memiliki outlet mawah baru di jalan Hayamuru ketika memasuki outlet ini berjejer banyak sekali pilihan rasa dari Bruder Cokro ada juga yang original seperti ini, tersaji juga varian roti lain, ini ada spiku dan teman-teman boleh lihat beberapa rak sudah kosong karena memang pembeli yang datang banyak sekali di sudut kiri teman-teman bisa lihat ada juga merchandise yang ditetap sedemikian rupa ada mug, kemudian tumbler, kaos, kain, dan yang lainnya kisaran harga mug Rp. 22.500, kamulernya Rp. 70.000, kainnya Rp. 22.000, dan kaosnya Rp. 125.000 tentu saja ini sangat cantik untuk dijadikan oleh-oleh ketika kita berkunjung ke Madiun ini adalah kue nanas merupakan varian terbaru yang dikeluarkan oleh Bruder Cokro oh iya teman-teman, untuk bludernya sendiri tersedia pilihan rasa beraneka ragam dan juga aneka, pilihan harga mulai yang termurah Rp. 9.000 per buahnya setelah pilih-pilih, sekarang yuk kita merapat ke kasir untuk menghitung belanjaan kita dan ini juga dapat angler ya, selain kita dapat bludernya dan di kasir ini, teman-teman harus sabar antri karena memang para pembeli biasanya membeli dalam jumlah yang banyak untuk oleh-oleh disini mbak Arun ya teman-teman, ternyata juga ada brosur untuk factory visit package jadi teman-teman kalau mau lihat proses pembuatannya bisa lihat paket ini dan masuk secara rombongan tentunya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman, biar tahu seperti apa rasanya di sebelah kiri itu ada meja dan kursi yang disiapkan bagi mereka yang ingin istirahat sesaat dan mencicipi bagaimana rasa bluder ini yuk kita lihat teman-teman ini tiga anakku antusias banget ya untuk makan bluder jadi kami sudah pindah dari Madiun 12 tahun yang lalu dan mereka sudah kangen banget suasana Madiun dengan adik kulinernya yang mereka suka gimana sih, kalah hanya biasa aja sih kayak kita, biar aja kita cuit aku adik ya apa sih rasanya? rasanya enak buat si rotinya ini dan sebenarnya lembut lembut banget terus juga bikin enak tapi yang gak berat gitu loh rotinya tadi ini buat teman-teman tadi kayak minum komi, minum teh itu enak ini dikemasannya juga Akan suka ini ada apa aja oke ada ini pas kita buka tuh langsung kayak gini nah ini tuh sebenarnya untuk mempermudah kita makan aja biar gak ini kotor gitu tapi kalau lebih happy makan pake tangan aku gitu bismillahirahmanirahhi ini aku kasih ambil yang cheese gold ya sih, kayak apa dalamnya buka deh tuh, cheese-nya kelihatannya enak gak ada nyatu sama rotinya karena kan torek rotinya itu kuning gitu loh oke nah teman-teman, ini kita buka yang rasa green tea dan ketika itu dirobek itu memang sensasi rasa waktu kita ngerobek itu beda banget itu di tangan itu lembut banget dan isianya ada di bawah ini green tea-nya dalam bentuk apa ya kayak pasta gitu ya ininya bentuknya itu oh ya selai kayak selai gitu bentuknya selai green tea dan taci cibi bismillahirahmanirahim teman-teman sepanjang aku tau yang namanya jenis-jenis roti maka memang roti cokro ini khusus yang bluder ini tuh rasanya lembut banget oke enak enak banget dan untuk isiannya ada juga yang asin kayak gini ya ampun oke teman-teman sekian dulu ulasan tentang roti bluder cokro semoga bermanfaat dan kami akan mencari kuliner lain di Madiun ini memang niatnya mau wisata kuliner jadi nantikan nanti ada beberapa video lagi tentang kuliner di Madiun dan sekitarnya oke jangan lupa like dan subscribe share juga biar teman-teman kalian tau apa yang kalian mau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax